Halo semuanya, kembali lagi dengan Jukub Tech. Oke, di video kali ini saya akan review simple aja tentang Sony Xperia 5 di tahun 2022. Salah satu hape flagship Sony di tahun 2019 yang harganya itu sekarang sudah sangat murah. Tinggal 2,3 jutaan aja kalian udah mendapatkan hape ini dengan spek yang lumayan tinggi. Pakai chipset Snapdragon 855 dan juga layarnya juga udah OLED resolusi Full HD+. Apakah hape ini masih layak untuk kalian beli? Oke, langsung saja kita ke reviewnya. Oke, yang pertama kita akan membahas dari segi desain dan build quality. Untuk segi desain ini sih kembali lagi ke soal selera masing-masing. Tetapi menurut saya pribadi sih untuk desain Sony Xperia 5 ini sudah cakep banget ya. Desainnya itu khas Sony banget, udah khas Sony flagship-fl flagship jaman sekarang Sony ya. Jadi untuk bagian bodinya ini berbeda dari hape-hape lainnya ya. Karena bodinya itu memanjang dan juga layarnya itu mempunyai aspek rasio 21 banding 9. Dan untuk build quality-nya ini bagian belakang menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 6. Untuk frame-nya ini menggunakan full aluminium dan untuk kaca bagian depannya ini menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Jadi untuk build quality-nya ini gak usah ditanyai lagi ya, ini sudah solid banget. Dan untuk feel di genggamannya ini masih enak banget ya karena hape ini ramping dan juga layarnya itu cuma 6,1 inci. Jadi untuk dipegang untuk satu tangan ini enak banget ya, masih enak sekali. Dan mungkin untuk soal desain dan build quality-nya hape ini sudah cakep banget sih untuk harga di 2 jutaan aja ya. Oke selanjutnya kita akan membahas dari segi layar. Nah Sony Xperia A5 ini menggunakan layar OLED beresolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,1 inci dan juga aspek rasionya 21 banding 9. Hape ini bagusnya itu tidak memiliki notch atau tompel untuk kamera ya. Jadi untuk tampilannya ini kelihatan bersih sekali, gak ada tompel yang mengganggu. Dan juga untuk kualitasnya karena hape ini sudah menggunakan panel OLED jadi kualitasnya itu bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri disini. Untuk kualitas warnanya itu bagus banget, tajem banget. Dan juga untuk responsifitasnya ini enak banget ya tuh. Untuk responsifitasnya enak banget untuk mengetik ini gak ada delay touch atau apa itu gak ada ya. Ini aman banget untuk penggunaan sehari-hari ini sudah enak banget ya. Untuk warna hitamnya juga ini sudah pekat banget karena menggunakan panel OLED jadi ini sudah cakep banget sih. Untuk bagian layar overall ini cakep banget di harga 2 jutaan ini termasuk yang cakep ya. Oke selanjutnya kita akan membahas dari segi kualitas speaker. Nah Sony Xperia 5 ini menggunakan dual stereo speaker di bagian sini, bagian earpiece dan juga di bagian bawah ini. Dan untuk hasil suaranya juga ini sudah cakep banget ya. Standar, tidak bagus-bagus banget tetapi ini sudah termasuk bagus di harga 2 jutaan. Sudah termasuk bagus ya. Untuk sampelnya kalian bisa dengerin sendiri ini. Oke itu adalah speaker dari Sony Xperia 5 ya. Jadi speakernya sudah lumayan bagus ya. Tetapi hape ini tidak mempunyai audio jack ya. Lubang audio jack disini tidak ada. Kalian harus pakai dongle ya seperti dongle ini nih. Kalian harus menggunakan alat seperti ini supaya kalian bisa menggunakan headset di hape ini. Oke selanjutnya kita akan membahas performa dari hape ini. Hape ini menggunakan chipset Snapdragon 855 dengan RAM-nya itu sekitar 6GB dan penyimpanan internalnya 64GB. Dan untuk performa sehari-hari untuk scrolling atau bermedia sosial atau juga untuk multitasking ini masih enak banget. Ya masih nyaman sekali. Masih nyaman banget. Tidak ada lag atau patah-patah di UI-nya atau di aplikasi-aplikasi ringan seperti Instagram ini mah. Libas banget ya. Libas-libas aja. Santai-santai aja. Tidak ada kendala apapun ya di hape ini. Tidak ada kendala. Untuk responsifitasnya ini masih enak sekali. Dan untuk bermain game. Di sini saya juga bermain game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Di Mobile Legends ini bisa mendapatkan grafik di Ultra. Dan juga gameplay-nya juga bagus banget. Lancar banget. Tidak jarang sekali frame-nya. Dan juga PUBG Mobile ini bisa di Smooth Extreme dan juga Ultra HD Ultra. Jadi untuk grafiknya ini bisa rata kanan lah ya. Oke. Tetapi ada satu keluhan saya mengenai performa di hape ini. Performanya itu ngebut. Tetapi akibat chipsetnya yang ngebut dan juga bodinya yang kecil. Jadi hape ini cepat sekali panas ya. Jika bermain game ML dengan settingan rata kanan itu hape ini sering panas ya. Terutama di bagian sininya itu kerasa banget panasnya ya. Sekitar 42-44 derajat itu lumayan panas. Jadi kalian wajib jika bermain game wajib menggunakan casing supaya hape ini tidak terlalu panasnya. Tidak terlalu kerasa di tangan ya. Dan juga saran saya sih kalian bisa turunkan grafik supaya lebih adem dan juga baterainya lebih awet. Oke selanjutnya kita akan membahas dari segi kualitas kameranya. Nah untuk kameranya di sini kamera belakangnya mempunyai triple camera. Dengan satu kamera utama beresolusi 12MP, kamera ultrawide 12MP, dan juga kamera tele 2x optical zoom 12MP. Dan untuk kamera depannya ini 8MP ya satu. Dan untuk hasilnya juga ini sudah cukup bagus ya untuk harga 2 jutaan. Dan walaupun hape ini dulunya itu biasa aja kameranya. Karena dulunya kan hape ini belasan juta harganya. Itu hasil kameranya biasa aja. Tetapi karena harganya sudah 2 jutaan harga hape limba Jepangnya. Jadi untuk harga 2 jutaan untuk kualitas kameranya ini sangat bagus banget sih. Oke ini dia contoh rekaman video dan juga foto dari Sony Xperia 5. Oke ini dia perekaman dari Sony Xperia 5. Di resolusi 1080p 30fps. Oke ini dia perekaman Sony Xperia 5. Di resolusi 4K 30fps. Oke sekarang kita akan membahas dari segi ketahanan baterai. Di sini hape ini menggunakan baterai sebesar 3.140 mAh. Dan untuk ketahanannya karena baterai dari hape ini kecil. Jadi untuk ketahanannya juga kecil banget. Juga termasuk boros ya. Dibandingkan hape jaman sekarang yang 5000 mAh itu jauh banget ya. Hape ini terasa boros banget. Terutama untuk bermain game hape ini akan cepat habisnya. Tapi jika untuk bermain sosmed doang, nonton doang, atau penggunaan ringan. Hape ini masih termasuk awet kok. Satu harian masih bisa lah untuk penggunaan sosmed doang mah masih bisa. Tetapi untuk bermain game ini sih termasuk boros ya. SOT yang biasa saya dapatkan itu sekitar 4 jam aja ya. Dari 100% sampai 0 itu sekitar 4 jam SOT ya. Jadi untuk masalah baterai ini kalian harus pertimbangkan secara baik-baik. Karena hape ini termasuk boros baterainya ya. Oke selanjutnya dari segi software. Nah disini untuk softwarenya. Hape ini menggunakan Android 11. Jadi udah ketinggalan 1 tahun. Kan sekarang udah Android 12. Hape ini masih Android 11. Tapi menurut saya ini masih reliable banget ya. Karena hape ini udah bisa ada mode dark mode ya. Mode tema gelap. Dan juga untuk UI-nya ini enak banget ya. Hape ini mirip-mirip ke stock UI. Atau UI-nya Google Pixel. Ini mirip-mirip seperti ini. Dan juga untuk UI-nya ini lancar banget ya. Smooth banget untuk pergeseran. Dari aplikasi ke aplikasi ini enak banget. Tuh gak ada lag atau patah-patah. Ini enak banget ya. Untuk scrolling atau untuk navigasi OS juga ini enak banget. Jadi untuk masalah software ini masih enak banget. Jarang bug atau masalah yang terjadi di hape ini. Oke yang terakhir saya akan membahas dari segi fitur-fitur di hape ini ya. Oke fitur yang pertama itu dari LED notifikasi. Nah jadi kalau kita nge-charge hape ini disini ada notifikasinya ya. Hal yang kecil tapi ini sih bisa berdampak yang positif terhadap pengalaman menggunakan hape ini ya. Jadi ini lumayan lah ya fitur seperti ini. Dan juga hape ini sudah memiliki NFC ya. Di sebelah sini sudah ada NFC. Hape ini juga ada fingerprint di bagian samping. Dan hape ini juga punya IP rating 68 ya. Jadi hape ini tahan air sebenarnya tahan air. Tapi karena hape ini kondisinya bekas. Jadi saya tidak menyelankan untuk kalian ceburin ke air ya. Tapi ini untuk jaga-jaga aja. Supaya lebih aman jika kehujanan atau kecemplung jadi lebih aman lah ya. Oke kesimpulan dari video ini. Apakah Sony Xperia 5 ini worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini bang? Jawabannya adalah worth it, worth it aja ya. Worth it, worth it aja. Dengan harga Rp 2.300.000. Kalian bisa mendapatkan spek desain-desain bagus. Speknya juga kenceng. Main game juga retak kanan. Kameranya juga lumayan bagus. Videonya juga stabil. Dan minusnya sih di hape ini cuma di bagian baterainya yang lumayan boros. Dan juga hape ini cepat panas. Itu aja sih kelemahannya di hape ini. Selebihnya hape ini worth it banget. Bagi kalian yang ingin merasakan experience menggunakan hape flagship. Ala-ala hape flagship di tahun 2019. Kalian sih layak banget ini untuk dibeli ya. Untuk sekedar nonton video ini enak banget. Karena hape ini menggunakan aspek rasio bioskop. Jadi untuk nonton video ini enak banget. Jadi simpulnya ini worth it. Kecuali baterai dan juga suhunya yang cepat panas. Oke mungkin segitu aja video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan review gadget-gadget murah gadget-gadget lima Jepang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Dan jumpa lagi di video berikutnya.